Tutorial kali ini akan dilanjutkan membahas tentang bagaimana cara menghubungkan domain dan hosting dengan kata lain bagaimana cara mengarahkan domain ke hosting yang sudah kita miliki jika domain dan hosting ini berada di dua layanan yang berbeda maka kita harus mengarahkan domain ke hosting sehingga nantinya domain ataupun alamat website kita itu nanti bisa terhubung ke server atau ke hosting yang sudah kita miliki sekali lagi kita perlu mengarahkan domain yang kita miliki ke hosting sehingga nantinya begitu alamat website atau domain itu diakses maka akan langsung mengarah ke server ke hosting yang sudah kita miliki lantas bagaimana cara kita mengarahkan atau menghubungkan domain ke hosting yang sudah kita miliki pastikan simak tutorial ini sampai selesai langkah paling awal ketika kita akan menghubungkan domain dan hosting atau mengarahkan domain ke hosting maka kita perlu masuk dulu ke dashboard domain ya ke dashboard domain kita seperti biasa kita masukkan url atau alamat yaitu domain.sangpengajar.com sekali lagi di bagian address bar atau bagian url ini di pojok kiri atas silahkan ketikkan domain.sangpengajar.com lalu klik enter nantinya kita akan dibawa ke halaman domain.sangpengajar.com seperti yang ditunjukkan pada layar silahkan fokus ke bagian kanan atas disini ada kotak biru tombol untuk kita login atau masuk ke dashboard domain sang pengajar kita silahkan di klik kemudian silahkan masukkan email dan password kita untuk login ke domain sang pengajar ya masukkan email dan password kita kemudian klik login ini adalah tampilan dashboard domain sang pengajar di mana domain kita yang sudah kita order itu ada gitu ya biasanya kita lihat di recently added domain atau domain yang baru saja kita tambahkan atau kita bisa juga melihat di menu sebelah kiri atas disini ada my domain gitu ya silahkan di klik saja nah disini akan muncul nama domain yang kita miliki beserta data kapan expirednya begitu ya sekali lagi mohon diingat-ingat kapan expirednya nanti lakukan perpanjangan sebelum masanya habis jika sudah silahkan di klik pada domain yang kita miliki apabila ada tanda hijau di depan menunjukkan domainnya masih aktif ya silahkan di klik nah eh ini adalah data keaktifan domain kita ya domain kita apa kemudian masih live masih aktif sekian hari gitu ya nah silahkan nanti fokus ke bagian name server nah bagian name server jadi kalau di bagian atas ini tentang berapa lama domain kita masih aktif kalau kita scroll ke bawah begitu nanti akan ada data name server nah disinilah kita akan melakukan modifikasi modify kita akan melakukan modifikasi mengubah name server sehingga domain ini betul-betul terarah ke hosting yang sudah kita miliki nanti kita harus mengubah kita harus mengubah name server yang ada disini ya dengan klik tombol modify begitu nah sebelum itu kita harus tahu berapa sih atau apa sih name server yang yang kita miliki di hosting ya oleh karena itu silahkan buka hostingnya atau eh sahabat semua bisa cek melalui email ya cek melalui email di email aktifasi hosting kemarin ada info tentang name server yang bisa kita gunakan ya silahkan dibuka emailnya langsung saja fokus ke email tentang aktifasi hosting ya aktifasi hosting seperti yang tampak ini ya ada judul hosting kita telah aktif untuk domain tersebut begitu silahkan di klik nah ini adalah bagian penting ya bagian pentingnya kemarin kita minta untuk ditandai bintang email ini karena di di email ini ada data user dan password kita untuk masuk ke hosting begitu masuk ke cpanel atau flash panel gitu nah bagian name server ini name server yang diminta ini tadi ada di email yang sama tapi ada di bagian bawah ya silahkan langsung lihat di bagian bawah gitu lihat di bagian bawah ini nanti akan ada data name server akan ada data name server nah ini kita sudah menemukan ya di bagian bawah agak ke atas sedikit begitu disini ada keterangan jika anda telah menggunakan domain telah aktif silahkan arahkan name server anda ke name server berikut ya jadi jika kita sudah punya domain sebelum punya hosting maksudnya begitu dan domain ini di lokasi yang berbeda maka kita diminta mengarahkan name server domain itu ke name server hosting ya dengan memasukkan dua name server ini nah nanti silahkan dimasukkan sesuai dengan data name server masing-masing ya sebagai contoh disini ada dua name server ini saya copy dulu yang yang pertama begitu yang pertama ini saya copy saya block lalu saya copy kemudian saya akan masuk ke dashboard domain sang pengajar disini ada tombol modifikasi atau modify ya modify ini kita klik lalu silahkan ganti name server satu ini dengan name server bawaan dari hosting tadi ya dengan cara yang sama name server yang kedua kita block kita copy begitu ya bisa dengan ctrl c sampai disini kita kita hapus atau kita tindih saja kita ganti dengan name server yang dari hosting ya karena yang diminta melalui email ini hanya ada dua name server nanti kalau diminta tiga atau empat name server silahkan dimasukkan dengan klik add more ini ya add more untuk menambah name server lagi tapi kalau hanya dua berarti cukup dua baris ini jika sudah silahkan fokus ke tombol update name server yang ada di di pojok kanan bawah di klik update name server disini sudah ada keterangan modifian name server sukses gitu ya sudah sukses dan disini sudah ditunjukkan name servernya sudah berubah sesuai yang diminta oleh pihak penyedia hosting namun perubahan name server ini butuh waktu untuk moderasi begitu sehingga kita harus menunggu beberapa saat ya biasanya hitungan menit atau hitungan jam dan paling lama adalah 1x24 jam nanti ditunggu dulu selama waktu itu nanti baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya untuk melakukan instalasi website demikian tutorial cara melakukan atau mengarahkan domain ke hostel ya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih